Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Hadin Syafmala Bajo dari DP 4402 dengan NIM 1602-20094 disini saya akan mempresentasikan tentang produk yang saya desain yaitu cooler gaming magnet. Oke mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke disini terdapat 5W1H yang sudah saya rangkum yaitu untuk W tersebut adalah who, when, where, what, dan why dan H nya itu adalah how. Oke, who atau siapa. Disini saya target konsumen yang dicari merupakan pemain game mobile. Oke dan when-nya itu untuk kapannya yaitu produk ini digunakan di saat atau sebelum panas handphonenya di saat bermain game sudah mengganggu performa permainan. Oke untuk where dimana produk ini bisa digunakan di segala tempat. Untuk what? Apa? Produk ini merupakan alat dimana untuk membantu mencegah turunnya performa dalam bermain game dari sebuah handphone di saat panas tanpa mengurangi kenyamanan dan efektifitasnya. untuk why? Why artinya kenapa? Disini kenapa produk ini dicetakan karena banyak sekali penurunan performa handphone di saat panas apalagi di saat bermain game seperti lag, fps drop, dan framing. untuk how? Bagaimana? Bagaimana produk ini bekerja? Oke produk ini memiliki cara kerja seperti kipas di belakang akan tetapi penempelan pada handphonenya bekerja menggunakan magnet seperti MagSafe khusus iPhone demi menjaga kenyamanan dan efektifitasnya. Kenapa saya disini mengambil contoh konsep MagSafe? Oke pertama MagSafe itu pertama merupakan sesuatu inovasi baru dan cukup efisien walaupun ini baru dikembangkan di produk Apple doang. akan tetapi kenapa saya mengambil ini, kenapa saya mengambil MagSafe karena sudah banyak sekali pemain-pemain game mobile yang pro itu menggunakannya Apple dan semakin banyak juga pengguna Apple sekarang dibandingkan pengguna Android yang ada. Oke keselan selanjutnya, ke latar belakang, disini saya akan menceritakan bahwa saya merupakan seorang yang banyak berkecimpung di dunia permainan game online sejak kecil. Akan tetapi semenjak maraknya game online mobile saya pun mencoba untuk terjun ke dalamnya. Saya sendiri banyak mengalami momen-momen yang merugikan di saat memainkannya seperti fps drop, lag, dan framing. Oke, hal-hal tersebut bisa diawali dari panasnya handphone ketika sedang bermain. Dan saat itu saya mencoba membeli cooler handphone yang sudah dikenyak di pasaran. Ketika saya mencobanya terkadang produk tersebut mengganggu saya seperti pergerakan menjadi kurang fleksibel. Dan karena itu saya membuat cooler gaming magnet khusus iPhone ini. Mengapa hanya iPhone-nya itu sudah tadi saya jelaskan di sebelumnya. Dikarenakan saya pengguna iPhone dan juga banyak sekali gamers profesional yang lebih banyak menggunakan iPhone. Sehingga saya hanya mengikuti update-update yang sekarang. Karena menurut saya sudah banyak sekali pengguna iPhone juga. Dan kenapa iPhone juga? Karena memiliki sistem MagSafe Magnet yang di belakangnya itu. Mungkin ini bisa menjadi awal-mula percobaan di HP saya. Jadi HP yang handphone yang akan saya gunakan. Tetapi mungkin nanti akan di depannya akan dikembangkan terhadap iPhone lain. Terhadap handphone lain. Oke, tujuan dan manfaatnya. Ini sudah sangat jelas. Tujuan dan manfaatnya adalah meningkatkan performa handphone. Saat menggunakan, saat penggunaan tanpa memberikan dampak yang mengganggu fleksibilitas dan kenyamanan saat penggunaan. Oke, di sini ada scamper. Untuk substitutnya sendiri, mungkin penggantinya. Substitut berarti pengganti. Oke, produk ini menggantikan cooler handphone yang masih menggunakan pengait menjadi sistem magnet. Seperti yang saya jelaskan. Untuk combine. Combine adalah penggabungan. Produk ini menggabungkan antara fungsi penggunaan kipas dan juga magnet. Oke, untuk adapt. Adapt itu merupakan adaptasi. Oke, produk ini mengadaptasi penggunaan cooler seperti cooler laptop yang menyebarkan dingin. Menggunakan kipas langsung ke titik panasnya. Untuk modify, modifikasi. Produk ini memodifikasi cooler handphone yang sudah ada dengan menggunakan magnet. Seperti MagSafe-nya produk Apple. Put another use. Put another use itu berarti bisa digunakan sebagai kegunaan lain. Oke. Selain digunakan sebagai cooler dalam bermain game mobile, mungkin cooler ini juga bisa digunakan di keadaan-keadaan lain seperti menonton dan juga editing. Karena menurut saya sendiri menonton itu bisa kalau udah kelamaan bisa bikin handphone panas dan juga apalagi kalau misalnya editing kan itu rendering ya. Di handphone walaupun cuma simple-simple itu bisa ngebuat handphone panas juga. Untuk eliminate, eliminate itu mungkin eliminasi. Produk ini mengeliminasi penggunaan pengait menjadi magnet. Karena yang marah di pasaran sekarang adalah penggunaan pengait, bukan magnet. Oke. Pindah, lalu kita ke reverse. Reverse itu adalah mengembalikan. Atau membalikan. Oke. Di sini saya membalikan penggunaan cooler-cooler handphone yang ada. Mengganggu kenyamanan saat digunakan, apalagi digunakan saat bermain game mobile. Oke. Pindah ke slide selanjutnya. Ini mood board-mood board yang saya gunakan. Oke. Di gambar pertama ini saya ada sistem MagSafe di mana itu adalah bagian-bagian magnetnya dan semuanya hanya ditempel begini saja. Dan kedua ada kipas fan. Ini cooler. Cooler laptop. Yang ketiga ini adalah cooler yang handphone yang sedang marah. Lihat sepertinya yang saya ucahkan, ini kan dikait di handphonenya seperti dijepit gitu. Dan keempatnya adalah game mobile. Kenapa? Karena memang saya mengambil cooler ini khusus untuk game mobile. Ini untuk sketsa alternatif saya. Mungkin bisa dilihat di sini, saya cuma memiliki beberapa sketsa. Ada 3 perempat dari bawah. Ada tambah ke atas. Ada 3 perempat dari atas. Dan di sini ada tampak samping. Oke. Kesimpulan dari saya. Produk cooler gaming magnet ini merupakan sebuah redesign ulang dari cooler magnet yang sudah ada. Dirancang ulang dengan pengalaman tersendiri yang dimana saya dapat menyimpulkan tersendiri untuk fleksibilitasnya tanpa melupakan kenyamanannya. Walaupun mungkin kenyamanan atau semuanya itu relatif, tapi menurut saya, kenyamanan itu memang penting ya. Karena ini juga sudah merupakan masuk inovasi di mana MagSafe itu sudah marak dan banyak penggunanya sekarang. Menurut saya, itu merupakan hal yang simpel juga. Dan itu mungkin bisa dicoba terhadap cooler magnet ini. Saya Hadian Syahakmal Bajo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.